Lima bangunan rusak parah akibat ledakan ketel uap dari sebuah rumah produksi olahan kedelai di Dusun Beji, Kerajaan, Kota Batu, Senin malam. Ketel uap seberat satu ton tersebut meledak karena tekanan tinggi. Akibatnya, sebuah rumah industri serta empat rumah warga yang berada di sekitarnya turut terkena imbas hingga hancur. Saat peristiwa terjadi, denduman keras yang terdengar hingga radius satu kilometer sempat mengejutkan warga. Saat kejadian, sang pemilik tak berada di lokasi. Ia mengakui ledakan ketel uap tersebut terdapat unsur kelalaian pegawainya. Ia pun berjanji akan bertanggung jawab untuk perbaiki rumah warga yang rusak akibat ledakan. Isti saya, saya ditelepon, ada berita, saya tanyakan kondisinya gimana, ada korban, saya lega. Lega karena tidak ada korban. Langsung saya pulang, saya tinggalkan mobil saya dan anak-anak saya di stadion. Saya lihat kondisinya sudah seperti ini. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Betul Skiarto melaporkan untuk NET.